Halo guys, kabar kalian gimana? Masih sehat-sehat kan? Meskipun dalam kondisi COVID-19 ini kita belum usai Jadi gimana kalau misalnya kita bikin vlog tentang Ada perhatian dari tokonya Jadi dia tulis, harap membuat rekaman video unboxing pada saat Anda membuka paket ini Bila tanpa ada bukti rekaman video unboxing, maka klaim dalam bentuk apapun tidak berlaku Terima kasih Nah, makanya gue berpikir untuk bikin video unboxing ini Yuk kita buka sama-sama Jadi Mito ini adalah mesin cuci Penggunaan produk ini mencuci dan meniriskan Ini menurut aku sih worth it banget Dengan harga yang murah Kalian udah bisa dapet mesin cuci ini Dan disini juga garansi 1 tahun Dan kapasitasnya itu 3,5 kilo Terima kasih telah menonton! Kita angkat keluar dari boxnya Maksimal baju kering 500 gram Dimana itu sekitar ada 1 pieces handuk Atau Kalian bisa lihat Atau 5 pieces kemeja dewasa Atau 1 pieces celana jeans Nah, tinggi airnya itu 1 cm di bawah garis maksimal Kita lihat isinya Sini ada tulisannya wash of abis itu Untuk drynya juga Nih Dan ini Ada untuk pengeringnya juga Cuman ada 2 pipa gitu Dan satunya disini pipanya Mungkin itu pipa selang airnya sih Ini untuk pipa selang airnya Untuk disini Dan disini juga ada Untuk pengeringnya juga Pengeringnya ya dalam artiannya meniriskan Bukan kering bener-bener kering Siap pakai gitu sih Jadi kalian abis nyuci Ya kalian mesti Jemur juga sih Pasin ininya Terus nanti kalian pasang lagi Tuh Kayak gitu doang Simple banget Disitu Nah Ini kita angkat Ini kalau kita mau keluarin untuk keringin Baru kita pasang Disini ada ketentuannya Ini Peringatan Ketinggian air Jangan melewati batas ini Jadi kalian tombol lewatin batas ini Gitu Dan dibawahnya juga ada Karet Biar gak licin gitu Pas mesinnya bergoyang Jadi dia Ngestan gitu loh Habis itu Ini ada Kabelnya Tetep aja sih Kalian mesti ngejaga Banget Jangan kena cipratan air Untuk dalam Kondisi Mencuci Sayang aja sih Kalau misalnya Kalian udah beli Langsung ngerusak Nah disini juga ada Buku garansi Buku garansi Dan lumayan sih tipis juga Pastinya Karena bayangan tangan gue itu keliatan Tapi gak apa-apa Harga itu menentukan kualitas Yaudah yuk kita coba Dan disini kita bisa ngangkat Pakai ganggangannya gitu Itu gak berat sih Dan kita coba disini aja Karena berhubung kamar mandi Gak ada Colokan Jadi Kita ngecolok disitu aja Kita dirasai dulu Biar gak ada debu-debu atau apa Ini kalau misalnya kita mau buang airnya tuh kayak gini Ini tadi udah dibilangin juga Di awal video tadi Jadi kita gak boleh Turunin ini Dalam kondisi isi air Karena dia otomatis gitu Langsung keluar airnya Jadi sekitar disini Sudah harus stop pengisian airnya Terus kita masukin Muselnya Secukupnya aja Ini udah jadi busanya Terus kita masukin bajunya Dan disini ada tombolnya Jadi kita coba Kita muter yang ke Sepuluh menit Ya gak terlalu gimana goyang juga sih Bagus Putarannya ya lumayan sih Kayak pada Mesin umumnya Dan disini tuh ada kayak lampunya gitu Ini lampunya yang ada warna-warna ungu gitu Yaudah kita biarin dia nyuci dulu Dan ini kalau kita lihat juga getarannya Gak terlalu gimana sih Gak terlalu heboh ya Seperti di video yang lainnya Udah kita coba tambahin baju yang tadi Baju olahraga yang tadi Ini kan itu tipis banget tuh Sama satu handuk Nah ini guys Padahal ini tanda offnya Cuman dia masih belum berhenti Kita tungguin aja Oke ini udah berhenti Yaudah kita bilis dulu Abis itu kita masukin airnya Dan jangan lupa ingat batas airnya Gak boleh melebihi Tanda itu Proses itu kita putar lagi Untuk bilasan ya paling Ketiga menitnya Kita tunggu Nah ini kita udah bilasan kedua Kita tunggu Penuh Airnya Ingat jangan lupa Satu sentimeter Sebelum batas airnya itu Kita udah harus stop Airnya Setelah itu kita masukin ke wanginya Setelah itu kita putar lagi Kita buang airnya dulu Kalau aku sih pilihnya Mendingan kita peres dulu Pakai tangan Abis itu kita baru masukin ke pengeringnya ini Lalu disitu kita masukin baju yang udah kita peres tadi Secukupnya aja Dua atau tiga Kita masukin yang ringan-ringan aja Ini aku masukin dua baju Sama Satu spot brush Sama satu handuk Sama celana pop Begitu Disitu kita tutup Ini semoga Aman-aman aja Kita coba ya Ini goyangannya Yang gak terlalu gimana Heboh Nah kalau ini aku Keluarin Jadi sisain satu celana aja Dan goyangannya itu tuh Gak terlalu heboh Yang kayak tadi Jadi sekiranya Memang ketentuannya itu Ya maksimal Untuk baju keringnya Ya 500 gram sih Nah ini udah selesai Coba kita lihat Apa lebih kering daripada sebelumnya Ya menurut aku sih Lumayan Tinggal cemur Di depan Karena sila matahari Abis itu Untuk kloter yang berikutnya Mungkin salah satu Untuk Ngekeringinnya Supaya Masihnya bekerja dengan baik Ini pakaian yang Masih Belum kering Padahal kita udah Ngespin Tapi masih netes aja Airnya Tuh Jadi guys Aku mau kasih tau ke kalian Setelah pemakaian ini Aku udah Menarik kesimpulan Bahwa Harganya itu Murah banget 629 Ya worth it lah Untuk kita Sebagai anak kos Yang Waktunya itu Terbatas Untuk cuci baju Habis itu Apa lagi ya Ya worth it juga sih Untuk kita Daripada Laundry Tapi terserah juga sih Ke kalian Yang aku mau ingetin juga Kalau misalnya Kita ngespin Ngespinnya itu Pakaiannya paling gak Kayak 2 atau 3 Pakaian aja Kalau misalnya lebih Takutnya Mesinnya rusak Tadi sempet Mesinnya itu Berhenti tiba-tiba Tapi aku pikir Ya udahlah Mungkin Dynamonya Apa yang Mulai panas Jadinya kita Mesti Ngecabut Mesinnya Habis itu Kita diemin Selama 30 Menit aja Gitu Tapi kembali Normal lagi Spinnya Bisa bekerja dengan Baik Habis itu Kita tinggal Jemur aja Ya menurut aku sih Gak masalah sih Untuk pakaian Sehari-hari Kayak baju kaos-kaos gitu Kita cuci pake Mesin cuci ini Tapi untuk kayak Dress Ya kalian bisa Nge-laundry Dress-dress Kalian kan pasti Mahal banget tuh Harganya Jadi agak sayang aja sih Kalau misalnya Kalian cuci pake Mesin cuci Kayak gini Terus Abis itu Apalagi ya Ya Kalian harus hati-hati Dalam pengisian airnya juga Jangan sampai Konslet Kalian juga gak mau kan Kalau misalnya Kalian kesetrum Kayak gitu Yaudah Aku rasa itu aja deh Sekian Makasih yaudah Nonton video ini Dan jangan lupa Nonton video-video Yang berikutnya Bye-bye